Nah, ada nggak sih tips-tips dari Mas Reno untuk Sobat Medcom mungkin yang mau membangun usahanya? Tips-nya, ambil resiko, pasti. Calculated risk ya, selalu mengambil resiko yang terkalkulasi dengan baik dan benar. Dua itu, jangan mau kalah sama keadaan, direalistik. Kalau kita usaha gagal, sebetulnya kegagalan itu bagus. Asal kita bisa mencernaknya dan mengambil maknanya. Dan kenapanya? Kalau kita udah tahu kenapa ya gue kemarin gagal di sini, misalkan. Yaudah, gimana gue caranya bisa memperbaiki ini? Misalkan biar gampang deh produksi lemper atau makanan. Kenapa ya nggak laku? Ternyata rasio ayam sama nasinya terlalu kecil. Ayamnya cuma 10%, nasinya 90%. Oh ya, terang aja nggak bisa. Yaudah deh, kita bikin yang puas 50-50 gitu. Itu kan ayamnya banyak, nasinya banyak. Kok ternyata santannya di ayamnya kurang, kurang gurih. Itu kan kompetisi. Itu kan sebetulnya skill dari apa yang kita punya. Kita tuh sejago apa sih bisa memasak lemper ini. Terus kalau misalkan suatu hari kebanjiran, semua porsinya hilang. Ya gimana kita cara bangkitnya lagi? Nah biasanya orang tuh kalau udah kena musibah seperti itu, itu kan termasuk kategori kegagalan. Kayak, aduh, udah deh gitu. Mungkin Tuhan nggak ada di pihak gue sekarang. Udah deh, cobain yang baru. Itu kesalahan gitu. Kalau memang benar-benar percaya ada market di area yang dia kerjain, market lempernya itu belum ada dan peminatnya banyak, itu harus dikerjain dan harus dipikirin lagi. Gimana ya supaya gue bangkit lagi. Gimana ya gue bisa mengasih jasa satu menit lebih cepat dari kompetitor gue. Bagaimana rasanya lebih enak 10% dari kompetitor. Bagaimana harganya bisa lebih murah 10% dari kompetitor. Kurang lebih seperti itu.